Oh hai Halo teman-teman lagi di channel gue Bang EQTV Gue lagi di Pelawangan nih Lagi di Gunung Rinjani Dan disini gue lagi ngetes beberapa sleeping bag Kenapa gue bilang beberapa? Karena gue bawa 2 sleeping bag dari mereknya Bogabo Yang pertama yang gue pake ini nih Ini serinya Alvan Alvan Ini sleeping bag bulu angsanya Ada satu lagi Ini sleeping bag yang dari Bogabo juga Ini sleeping bag serinya Omisha Dari Bogabo juga Cuman bukan bulu angsa Dia pake Echo Down Kan di Rinjani ini gue 3 malem hitungannya nih Di pos 3 ekstra 1 malem Di Pelawangan 2 malem Karena kemarin kita ada perubahan schedule Jadi disini 2 malem Nah Alvan ini dipake 2 malem Omisha ini dipake 1 malem Nah Omisha ini kemarin dipake di Gunung Gede juga Nanti ada video terpisahnya untuk sleeping bag Omisha Sekarang gue akan lebih ngebahas ke sleeping bag Alvan ini Karena sleeping bag Alvan ini Ya lebih jago lah keitungnya dibandingkan yang Omisha ini Karena untuk sleeping bag ini isiannya bulu angsa Dan memang terasa lebih hangat untuk bulu angsa Dan bukan sekedar hanya bulu angsa aja Tapi fill powernya di 850 Jadi Bogabo ngasih angka di fill power sleeping bagnya itu Tidak nanggung dia langsung di 850 Karena ada beberapa sleeping bag juga yang ngasih di 600 700 Jadi kalau Bogabo ini sekalian aja di 850 Oke sekarang gue akan ngasih testimoni kali ya Ada kelebihan sama kekurangan juga di sleeping bag ini Tapi sekarang gue kasih tau spesifikasinya dulu Ada satu bagian yang gue suka itu di bagian bahan outernya Jadi ini bahan-bahannya itu tipikal-tipikal bahan-bahan yang lembut Karena ada beberapa sleeping bag yang ketika dipake itu Bahannya agak tebal Ada yang gak nyaman juga ketika dipake berjam-jam itu tidur dalam tenda Kalau ini tipikal-tipikal bahan yang akan nyaman ketika lo pake berjam-jam Karena memang bahannya ini ramah lah ketika bergesekan terus dengan badan lo nantinya Bahan yang dipake di sleeping bag ini bahan nylon 20D Nah untuk model sleeping bagnya model mumi Dan resletingnya agak beda posisinya nih Bukan di pinggir tapi di tengah Ini gue kasih liat dulu Nah jadi ketika lo mau menutup si sleeping bagnya Dari tengah sini Nah dari tengah sini Dan ini tipe mumi ya untuk model sleeping bagnya Dari atas gede menuju ke bawah Nambah sempit Nah nambah sempit Tapi di bagian ujungnya enak Diperluas oleh bogabonya Ketika lo mau bergerak kakinya diangkat kayak gini Masih leluasa untuk bergerak Karena ruangan di bawahnya lebih luas Dan ini pertama kalinya gue pake sleeping bag dengan resleting di tengah kayak gini nih Ternyata lebih mudah untuk nutup sleeping bagnya ketika lo posisinya di dalam sleeping bag Biasanya kan di pinggir Di pinggir kayak gini kan Biasanya di pinggir Jadi agak susah Dan kalau di tengah kiri lebih mudah Ditambah untuk kepala resletingnya disini udah ada dua tuh Nih ini salah satu yang sering gue usulkan ke beberapa sleeping bag yang pernah gue review Di brand lokal khususnya Untuk resleting sleeping bag sih enaknya dua kayak gini Jadi ketika posisi di dalam kayak gini pun Mudah untuk masangnya tuh Nah gitu Ditambah disini ada zipper flap juga di bagian dalamnya Jadi di sepanjang resletingnya itu ada zipper flap Jadi untuk mengurangi angin tembus melalui resleting Ditutup oleh zipper flap yang ada disini Nah untuk resletingnya nyampe tengah sini Jadi kita gak usah jauh-jauh Ngejangkau resletingnya dari bawah Karena cuma dari tengah sini aja Dan ukuran resletingnya sekecil Dan untuk resletingnya ini pake resleting SBS ya Ya SBS untuk resletingnya Untuk lapisan dalam pun pake bahan yang sama Pake bahan nylon 20D Bahan luar dan dalam sama-sama lembut Sama-sama nyaman ketika lu pake Ketika berjam-jam bergesekan dengan badan lu nantinya Yang tadi gue bilang sleeping bag ini punya feel power di 850 Jadi daya kembangnya itu ketika dihadapkan dengan kondisi dingin itu Bener-bener maksimal Gelembung-gelembungnya itu Coba gue pake dulu Nah ketika kondisi dingin Ini kan ada ruas-ruas yang menggelembung nih Semalam tuh ketika kondisi dingin bener-bener maksimal Dan ya efeknya ke proses penghangatan di dalam sleeping bagnya lebih maksimal juga Karena memang daya kembangnya tinggi Ketika suhu badan gue mengeluarkan panas Panasnya itu diperangkap oleh bulu angsa yang ada di keseluruhan sleeping bag ini Sehingga terasa bener-bener hangat di dalam Tapi tetep Ya gue sarankan tetep berkombinasi dengan sarung tangan juga Dengan kosaki juga Dengan jaket Dengan celana yang mumpuni juga Walaupun sebetulnya untuk comfort range-nya itu di 0-5 derajat celcius Ketika lu pengen nyaman Pake sleeping bag ini Semalam sih kayaknya di Masih di kisaran 7-8 derajat Karena di pelawangan ini 2 malam Malam tadi tuh anginnya lebih kenceng Dan ketika gue keluar pun Gue jajan-jajan ke warung pun Ya emang terasa lebih dingin Dibandingkan malam sebelumnya Dan ketika di dalam sleeping bag ini Ya nyaman banget Gak ada hawa dingin yang masuk Karena memang udah diperangkap tuh Hawa panas yang ada di dalam sleeping bag ini Hasil dari suhu badan gue Dan biasanya penyakit-penyakit bulu angsa itu Ketika lu pake itu Pagi-paginya bangun tidur itu Banyak bulu-bulunya yang keluar Kalau ini masih terbilangnya minim Tetap ada yang keluar bulu-bulunya Tapi gak sebanyak itu Karena untuk di ruas-ruas dari sleeping bag ini Masih pake jahitan Jadi belum seamless gitu Jadi tetap ada potensi Untuk bulu-bulu angsanya itu keluar Melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan disini Tapi tetap gak berlebihan lah keluarnya Cuman sewajarnya aja Paling bisa kehitung lah Cuman 3 atau 4 bulu-bulu kecil yang keluar di sleeping bag bulu angsa ini Sekarang gue akan ngomongin Ukurnya dulu Jadi untuk panjang dari sleeping bag ini Di 210 cm Untuk lebarnya ini nih Di pundak gue di 75 cm Dan karena ini model mumi ya Ketika Biasanya ada beberapa sleeping bag Ketika gue mau Silah kayak gini nih Duduk ya Masih bisa Kalau ini karena model mumi ya Gak bisa Karena prioritas model mumi itu ya Sempit ke bagian Kaki Berbeda dengan Jenis sleeping bag yang ticker Yang memang bentuknya kotak Kalau ini Meminimalisir Ruang-ruang Angin akan mengendap di bagian dalam Jadi Wajar kalau sleeping bag mumi kayak gini Sempit lah ke bagian kakinya Karena tujuannya untuk Lebih menghangatkan Dengan maksimal Di bagian bawah kaki sekalipun Untuk fill weight Dari sleeping bag ini Di 650 gram Itu berarti Jumlah bulu angsa Yang ada di dalam sleeping bag ini Kurang lebih di 650 gram Dan untuk Keseluruhan berat dari sleeping bagnya Di 850 gram Kurang lebihnya Untuk limit temperaturnya gimana bang? Kalau yang gue lihat Dan yang diklaim oleh Bogaboy itu Di minus 10 derajat celcius Tapi Ya Kalau di Kondisi gunung Indonesia Kayaknya jarang Sampai minus 10 derajat celcius Jadi Untuk Kita Kalau gue pribadi sih Lebih ngambil Di patokan Angka comfort range-nya aja Di 0 sampai 5 derajat celcius Dan Ya ini bisa dibilang Semua gunung yang ada di Indonesia Bisa dihajar oleh sleeping bag ini Karena memang Ya Udah cukup untuk comfort range gitu Sekarang gue akan bahas Di bagian hoodie-nya dulu Jadi bagian hoodie-nya ini Bisa ditutup Karena ada adjustable strap Di bagian kanan Dan di bagian kiri Coba gue tutup Secara maksimal Ketika ditutup secara maksimal Bener-bener bisa Full banget nih Sampai Cuman kelihatan mata doang Ini lebih baik Dibandingkan yang Om Misha kemarin Kalau Om Misha kemarin tuh Nggak terlalu rapat Penutupan di hoodie-nya Nah untuk Packaging ya Packaging dari sleeping bag ini Segede gini aja nih Terbilang kecil Karena memang Kalau sleeping bag Sleeping bag bulu angsa Bisa bener-bener Dikompres banget Ini masih bisa Dikompres lagi Karena Di bagian Pouch-nya itu Ada 4 tali Yang bisa lu tarik nantinya Pakai tali webbing yang Bagus Dan pakai Bakal yang bagus juga disini Jadi bisa Dimaksimalkan Sampai sekecil ini Jadi kalau emang Lu memprioritaskan Sleeping bag Sleeping bag Dengan ukuran yang kecil Ketika dimasukin ke dalam Pouch-nya Ini salah satu pilihan Yang tepat sih menurut gue Dan isian bulu angsa Yang ada disini 100% ya Karena ada beberapa Sleeping bag Atau jaket Yang diklaim bulu angsa Masih campuran Artinya masih dicampur gitu Kalau ini 100% Pakai bulu angsa Sekarang gue akan ngomongin Kelebihan dan kekurangan Yang ada di sleeping bag Alvan dari Bogabo ini Gue ngomongin kelebihan dulu Kelebihan yang pertama itu Gue nyaman banget Dengan Pemakaian bahan Yang ada di sleeping bag ini Entah itu bahan Outernya Entah itu bahan Inernya Karena Dua malam gue pake Di Gunung Rinjani ini Nyaman banget Ketika berjam-jam Gue tidur Memakai sleeping bag ini Karena ada juga Beberapa sleeping bag Yang kurang nyaman Ketika Bahannya itu Mungkin agak tebel Ketika dipake berjam-jam Itu ya Agak kurang nyaman aja Ini Salah satu Bahan favorit gue sih Setelah kemarin ada sleeping bag Dari Rear outdoor Itu bahan favorit juga Bahan ini Salah satu yang favorit juga Jadi kalau emang lo nyari Tipikal-tipikal Bahan sleeping bag Yang tipis Lembut Pake bahan nylon Ini salah satu Pilihan yang tepat Kelebihan yang kedua Tentunya Feel powernya itu Udah 850 Mengingat harganya 500 ribuan Kalau lo bandingkan dengan Sleeping bag Sleeping bag Internasional Brand luar Mungkin dengan Feel power 850 Harganya bisa Lebih tinggi Kalau ini Masih 500 ribuan Harga-harga yang Bisa lo jangka Untuk nabung Dan efektivitas Dayak kembang Semalam itu Bener-bener Nolong banget Ketika malam kedua Gue tidur di Pelawangan ini Proses penghangatan Di dalam sleeping bagnya Bener-bener Maksimal Gue selama Di Rinjani ini Tidur dengan Sleeping bag Alvan Bogabo Nggak ngerasa Kedinginan sama sekali Jadi Ini salah satu Sleeping bag yang Sangat-sangat Gue rekomendasikan Untuk harga 500 ribuan Dengan isian Bulangsa Ditambah lagi Kalau kita ngeliat Angka yang diklaim oleh Bogabo Nyamannya lo pakai Sleeping bag ini Di 0-5 derajat Celcius Yaitu kemungkinan Hampir di semua Gunung-gunung Indonesia Bisa dihajar nih Oleh sleeping bag ini Jadi lo kayaknya Nggak perlu beli-beli lagi Sleeping bag Cukup beli satu Sleeping bag ini aja Lo bisa Nyaman Tidur di gunung-gunung Yang ada di Indonesia Karena Angka comfort range Di 0-5 derajat Celcius Angka yang Ideal lah Untuk menghadapi dingin Di gunung-gunung Di Indonesia Kelembangan yang berikutnya Ketika lo Nyari sleeping bag Dengan packingan yang kecil Ini salah satu Pilihan yang tempat Kalau gue bandingkan Dengan beberapa sleeping bag lain Ada yang lebih besar Dibandingkan ini Jadi ketika Sleeping bagnya Dimasukin ke dalam Carrier pun Nggak terlalu makan Banyak tempat Jadi Untuk Pouch atau Packingan dari sleeping bagnya Terbilangnya kecil Jadi ini Salah satu Kelebihan yang Patut lo perhitungkan juga Nantinya Kelebihan yang berikutnya Tentunya untuk Race rating tengah ini Ini salah satu Ini salah satu Pengalaman pertama gue Pakai sleeping bag Dengan posisi Race rating itu Ada di tengah Ternyata memudahkan Untuk gue menutup Apalagi posisinya Dari dalam Ditambah lagi Untuk race ratingnya ini Ada dua kepala Nah jadi Biasanya beberapa Sleeping bag lokal Khususnya nih Itu hanya Satu kepala aja Di bagian luar Alhasil kita Ketika mau menutup Sleeping bag itu Ya tangan harus keluar Kalau ini Kalau sleeping bag ini Ini ada dua kepala Kepala race rating Bagian luar Dan bagian dalam Jadi ketika Lo mau menutup Sleeping bagnya Di posisi dalam Kayak gini Ini bisa dilakukan Secara mudah Tuh Ya kan Bisa mudah banget Nah Jadi detail detail kecil Penting itu Diperhatikan oleh Bo Gabo Di sleeping bag ini Kelebihan yang berikutnya Detail kecil Yang diperhatikan oleh Bo Gabo Di bagian kaki ini Di perluas Artinya ketika Lo mau bergerak Ini di bagian bawahnya Itu ya Ada keleluasaan lah Karena ada beberapa Sleeping bag tipe mumi itu Ya Nggak dikasih luas Tapi dikasih kayak gini aja Agak sempit Kalau sleeping bag ini Dikasih pola Kotak kayak gini Jadi ketika Kaki lo mau Berdiri ke atas Gini Masih bisa Dan masih punya Ruangan yang luas juga Jadi detail detail kecil Yang memang Harusnya Dipenuhi di sleeping bag Bo Gabo Di sini udah Diperhatikan juga Kelebihan berikutnya Bagi gue sih Untuk berat total Di sleeping bag ini Di 850 gram Ini Menjadi satu kelebihan juga Karena ada juga beberapa Sleeping bag yang Beratnya itu Lebih dari 850 Jadi kalau emang Lo pun lagi nyari Sleeping bag Dengan Angka-angka Di 800 gram Ini salah satu Pilihan yang tepat Walaupun sebetulnya Masih banyak yang lebih ringan Dibandingkan sleeping bag ini Tapi bagi gue 850 gram Ini sih Menjadi Hal penting Karena memang Ketika Di total-total Di Berat Carrier nantinya Ya sleeping bag ini Nggak nyumbang Berat Yang terlalu banyak Angkanya Cuma 850 gram Sekarang gue akan Ngomongin Kekurangan yang ada Di sleeping bag ini Yang pertama Jangan kaget Ketika nantinya Lu pakai sleeping bag ini Masih ada potensi Bulu-bulu Angsanya keluar Melalui lubang-lubang Bekas jahitan Yang ada di sini Karena memang Sleeping bag ini Di bagian ruas-ruasnya Itu belum pakai Teknologi seamless Artinya tanpa jahitan Ini masih ada Benang-benang jahitan Tapi Ketika Dua malam Gue pakai sih Nggak parah banget Untuk bulu-bulunya keluar Bisa terhitung lah Untuk bulu-bulu keluar itu Paling Tiga di pagi hari itu Paling empat Jadi nggak terlalu Over banget Untuk bulu-bulu angsanya Keluar Ketika Semalaman Dipakai tidur Kekurangan yang kedua Di bagian sini nih Resletingnya kan Yang tadi gue bilang Mudah untuk menutup Tapi Kadang Tetap suka Nyangkut-nyangkut Ke Ziffer flap Yang ada di Bagian dalam sini Karena memang Ketika posisi Tidur itu Ziffer flapnya itu Bener-bener mepet Banget ke Resleting Kadang-kadang Suka nyangkut-nyangkut Tapi tetap mudah Karena memang Untungnya Resletingnya pakai Resleting dengan Merk yang bagus Jadi Ya tetap nyaman-nyaman Sisa Aman banget Jadi itu untuk Pengalaman gue Ketika pakai Sleeping bag Dari Bogabo ini Serinya Alvan Salah satu Sleeping bag Ghost down-nya Atau bulu angsanya Yang menurut gue sih Untuk harga 500 ribuan Ini Buruan lu sikat Karena memang Kalau ngeliat harga Dan dibandingkan dengan Kualitas yang gue dapetin Dan udah gue coba juga Di Gunung-Gunjian ini Ini Lebih dari Worth it sih Menurut gue Jadi Kalau emang lu lagi Nyari sleeping bag Kisaran harga 500 ribuan Mending Ini Jadi Prioritas utama aja Ya lu boleh Membandingkan dengan Sleeping bag-slipping bag lain Di harga 500 ribuan Cuman ini Ya salah satu yang Sangat-sangat gue rekomendasikan Untuk sleeping bag Alvan dari Bogabo ini Kalau emang lu pengen produk ini Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Kalau emang lu suka dengan video ini Silahkan di like sama di share Kalau emang lu suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh